Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel LKP Sembiring Oficial Kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal ya Pembahasan soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021 dan 2022 Yang mana mungkin untuk sekolah-sekolah SMK Kejuruan ya, sekolah mendengar kejuruan Di bulan 5 ini mengadakan pelaksanaan uji kompetensinya Yang mana untuk tahun ajaran 2021-2022 ini Terdiri dari 3 paket Yang mana nanti akan saya bahas masing-masing paket Antara paket 1 dan paket 2 dan paket 3 Kali ini saya akan membahas untuk jawaban aja Atau pembahasan soal teori Yang mana pembahasan soal teori ini ada di paket 1 Bisa kita lihat di halaman gambar Di sini untuk soal uji kompetensinya Paket 1 ya Untuk satuan pendidikan sekolah mendengar kejuruan Kompetensi keahliannya itu teknik komputer dan jaringan Dan alokasi waktu pengerjaannya itu 8 jam Bentuk soalnya penugasan perorangan ataupun teori Jad untuk judul tugas Instalasi dan konfigurasi jaringan Baik langsung saja Di sini ada beberapa soal Yang mungkin bisa teman-teman lihat Ada beberapa soal dan kumpulan soalnya juga bervariasi Ada pilihan berganda atau pil choice ya ABCDE Dan juga ada bentuk analisis skema Dan juga SI Nah oke kita bahas untuk soal nomor 1 Di sini soal nomor 1 adalah Salah satu aspek tujuan dalam melakukan survei teknis adalah Kalau di sini saya menjawabnya Pilihan yang A ya Yaitu mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk pengguna jaringan Nah bisa kita ini Supaya teman-teman rekan-rekan sekalian Yang mungkin kebingungan Dalam menjawab soal teori Bisa langsung melihat video saya Langsung saya buat jawabannya per setiap soal Supaya rekan-rekan sekalian tidak merasa kebingungan lagi Nah ini untuk soal nomor 1 Saya memilih jawabannya A Yaitu mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk pengguna jaringan Baik soal nomor 2 Buat tabel kebutuhan pada lembar jawaban Untuk perangkat yang dibutuhkan Untuk jaringan komputer yang memiliki 20 komputer klien Dan satu server billing Dengan menggunakan Dengan sumber internet dari modem Dengan skema yang diberikan pada gambar berikut ini Jadi kita disuruh menganalisis Peralatannya Perangkatnya apa-apa saja yang dipakai Dari gambar yang sudah disediakan Oke Baik disini Akan saya jawab Dari gambar tersebut kita bisa menganalisis Apa-apa saja perangkat yang digunakan Yang pertama mungkin Modem ADSL ya Yang kedua Disini saya lihat Menggunakan suite Suite atau hub ya Suite hub Yang mempunyai Standarnya itu Kecepatan rate nya ya 10 Per 100 Mbps Kalau saya hitung disini Jumlah kliennya itu Di sebelah kiri ada Ini ya Yang biru ini Ada 10 Dan yang warna hijau ini Ada 10 Jadi kemungkinan Menggunakan suite Dengan kapasitas 24 port Seperti ini Setelah itu Ada komputer klien ya Komputer klien Dengan Lankat Setelah itu Setelah itu Ada komputer Server Setelah ku billing ya Setelah itu Ada kabel UTP Pastinya Untuk menghubungkan Semua Perangkat yang ada Cat 5E Pastinya ya Lalu yang terakhir Pastinya Untuk menghubungkan Semua kabel itu Menggunakan Konektor 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 LC 45 Nah mungkin Ini jawabannya Dari soal nomor Kedua Nah Setelah itu Soal nomor 3 Untuk pengembangan Jaringan dari soal nomor 2 Berarti ini berkaitan ya Antara soal nomor 3 Dengan soal nomor 2 Yang mana Adalah memperluas Jaringan LAN Menggunakan teknologi Wireless Untuk Menggunakan Wireless Teknologi yang cocok Digunakan Adalah Nah berarti Dari soal nomor 3 Ini dikembangkan Mungkin Di soal nomor 2 Ini masih Menggunakan Jaringan lokal ya Jadi hanya Secara lokal Dan satu ruangan Mungkin Jadi di soal nomor 3 Ini dikembangkan lagi Menggunakan teknologi Wireless Jadi untuk jawaban Dari soal nomor 3 Ini adalah Jadi kita harus Menambahkan perangkat WAP ya Atau Wireless Akses Point Atau disingkat WAP Mungkin Buat rekan-rekan sekalian Dari jawaban ini Ada yang mungkin Yang silap Ataupun Yang mungkin Mau dikoreksi Silahkan Dari kolom komentar ya Supaya Ada ya Jika ada yang salah Mohon dikoreksi Lanjut Ini tadi Berarti WAP ya Oke Setelah itu Soal selanjutnya Berdasarkan perkembangan teknologi Kabel UTP CAT 5 Dan CAT 6 Tuliskan perbedaan Kecepatan transfer Oh berarti Untuk Kabel UTP CAT 5 Disini yang diminta Perbedaannya ya Jadi untuk CAT 5 itu Untuk Transfer rate Disini yang Membedakan antara CAT 5 Dengan CAT 6 Ini sebenarnya Transfer rate Transfer kecepatannya Kalau untuk CAT 5 ini Dia Dimulai dari 10 Sampai 100 MBPS MBPS Sedangkan Kabel UTP CAT 6 Untuk rate Kecepatannya itu Dimulai dari 10 MBPS Lalu Ada yang 100 MBPS Dan sampai 10 Giga GBPS ya Gigabyte Per secondnya Nah Seperti ini Ini kira-kira Perbedaan Dari Kabel UTP CAT 5 Dan CAT 6 Nah Oke Kita lanjut Soal berikutnya Tahapan dalam Merencanakan Pengkabelan Horizontal Langkah-langkah Yang tepat Adalah Disini Kalau saya Menjawab Dari soal tersebut Disini ada Beberapa Pilihan Sebenarnya Untuk Urutannya Yang benar itu Memasang Wiring Closet Terlebih dahulu Baru Memasang Kabel Jaringan Dan Menutupnya Jangan terbalik Ini sebenarnya Tinggal Urut Urutannya Saja Tinggal Kita Yang sesuai Dengan SOP Itu Jawabannya Yang A Yaitu Memasang Wiring Closet Terlebih dahulu Baru Memasang Kabel Jaringan Dan Terakhir Menutupnya Lanjut Untuk Soal berikutnya Yaitu Urutkan Warna Standarisasi Kabel Jaringan Strike Secara Strike Yang mana Disini Fungsi Kabel Strike Untuk Menghubungkan Ke perangkat Yang berbeda Jadi Untuk Urutan Kabelnya Itu Dari Pilihan Jawaban Dari A Sampai E Saya memilih C Yaitu Putih Orang Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Dan Putih Coklat Coklat Oke Lanjut Disini Ada soal berikutnya Yaitu Kalau saya lihat Topologinya Hampir sama Dengan Soal-soal sebelumnya Soal nomor 2 Dan 3 Tadi ya Yang mana Disini Kita baca dulu Soalnya Jaringan Terbagi Atas 2 Network Berarti Komputer Warna biru Dan warna hijau Terbagi Atas 2 Network Yang terkoneksi Ke internet Dimana Setiap Network Terdiri Atas 10 PC Berarti Secara tidak Langsung Kita bisa Melihat Dari Jaringan Topologi Di atas Komputernya Memiliki 20 PC Dan Satu Network Terdiri Dari 10 PC Sesuai Dengan Soal Jika Setiap Pengguna Hanya Melakukan Fasilitas Browsing Dan Email Agar Nyaman Minimal 32 KBPS Maka Berapa Estimasi Besar Bandwidth Yang perlu Disediakan Untuk Setiap Network Nah Disini Bisa Langsung Kita Jawab Sebenarnya Menggunakan Rumus Rumus Bandwidth Menghitung Dengan Rumus Bandwidth Yang mana Disini Bisa Kita Lihat Kebutuhan Kali Banyaknya PC Jadi Karena Disoal Tadi Membutuhkan Fasilitas Browsing Browsing Dan Email Aja Yaitu Minimal 32 KBPS Berarti Kebutuhan Yang Diperlukan Itu Sebesar 32 KBPS Dikali Banyaknya PC Dikali Banyaknya PC Jadi Disini Dari Topologi Dari Gambar Kita Lihat Banyaknya PC Itu Ada 20 PC Bisa Kita Lihat Ya Rekan Rekan Kalian Atau Teman Teman Sekalian Yang mana PC Warna Biru Ini Ada 10 Dan PC Warna Hijau Ini Ada 10 Berarti Banyak Yang Dibutuhkan Dari Topologi Adalah 20 PC Nah Setelah Itu Karena Disini Jaringan Terbagi Atas Dua Network Berarti Kita Bagi Dua Nah Sehingga Jawabannya Itu Kita Memerlukan Estimasi Besar Banduitnya Sebesar 320 KBPS Nah Seperti Ini Kira Kira Kalau Menghitung Dari Rumus Banduit Nah Ini Mungkin Jawaban Saya Seperti Ini Rekan Rekan Jika Mungkin Ada Yang Salah Ataupun Mohon Dikoreksi Dari Kolom Komentar Rekan Rekan Sekalian Oke Jadi Untuk Jawaban Soal Ini Maka Berapa Besar Estimasi Besar Banduit Yang Perlu Disediakan Untuk Setiap Network Adalah 32 KBPS Lanjut Pada Gambar Berikut Ini Adalah Ethernet Properties Pada Sistem Operasi Windows 10 Nah Sebenarnya Kalau Dari Gambar Di Bawah Ini Tidak Hanya Di Windows 10 Saja Teman Teman Di Windows 7 Juga Seperti Ini Kira Kira Gambarnya Untuk Topologi Apanya Pengatur Pengaturan Properties Ethernet Tentukan Pada Bagian Mana Harus Melakukan Setting Ataupun Konfigurasi IP Address Nah Jadi Kita Tinggal Memilih Teman Teman Sekalian Di Bagian Gambar Ini Di Ethernet 2 Properties Kita Membaca Dari Gambar Kita Harus Menganalisis Harus Bisa Menganalisis Dari Gambar Ini Bagian Mana Yang Dituju Atau Yang Harus Melakukan Setting Konfigurasi IP Address Dari Gambar Ini Teman Teman Sekalian Jadi Disini Ada Pilihannya File N Ini Mungkin Saka Ketik File And Printer Sharing For Microsoft B QS Packet Schedule Nah Disini Langsung Saja Kita Pilih Yang Dari Kita Lihat Untuk Mengatur Atau Meng Setting Konfigurasi IP Address Kita Masuk Ke Menu Internet Protokol Versi 4 Ya Teman Teman Internet Protokol Versi 4 Atau TCP Slash IP Versi 4 Jadi Langsung Saya Disini Ada Nggak Jawabannya Ada Teman Teman C Internet Protokol Versi Versi 4 Oke Langsung Kita Jawab Oke Lanjut Soal Berikutnya Yaitu Mengenai Data Teknis Perangkat Komputer Pada Data Teknis Perangkat Komputer Terkoneksi Internet Minimal Harus Memiliki Jika Suatu Perangkat Komputer Ingin Terkoneksi Ke Internet Yang Pastinya Wajib Memiliki Perangkat Modem Atau Perangkat Internet Seperti Mungkin Modem Ya Modem USB Ataupun Modem USB Jadi Bisa Kita Lihat Di Beberapa Pilihan Ini Langsung Saja Kita Lihat Yang Memiliki Pilihan Yang Ada Modem Saja Oke Kebetulan Disini Yang Memiliki Modem Itu Di Pilihan A Jawabannya A Jadi Kita Pilih A Yaitu CPU Motherboard Prosesor RAM Hardisk Keyboard Mouse Modem Dan VGA Seperti ini Kira-kira Lanjut Topologi 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 Jaringan Yang Menggunakan Suite Sebagai Pusat Konsentrator Adalah Ya Topologi Jaringan Kita Berbicara Topologi Topologi Ini Banyak Teman-teman Topologi Ada Topologi Star Ada Topologi Mesh Ada Topologi Ring Tapi Disini Yang Diminta Topologi Jaringan Yang Menggunakan Suite Sebagai Pusat Konsentrator Nah Kalau Sebagai Pusat Konsentrator Berarti Yang Kita Pilih Adalah Topologi Star Ya Teman-teman Nah Seperti ini Karena Di Topologi Star Itu Memiliki Suite Yang Menjadi Pusat Konsentrator Nah Oke Jadi Kita Saya Memilih Atau Menjawab Topologi Star Oke Lalu Soal Berikutnya Disini Ada Alamat IP Tentukan Tentukan Alamat IP Dari 192 150 3.1 Slash 24 Dengan Subnet Max 255 255 255 248 Termasuk Manakah Atau Termasuk Kedalam Kelas Manakah IP Tersebut Oke Langsung Saya Jawab Disini Untuk IP 192 Itu Termasuk Masih Dalam Kelas C Oke Teman Teman Sekalian Lanjut Pada Spesifikasi Ya Pada Spesifikasi Suite Terdapat Tulisan 10 Per 100 MBPS Artinya Nah Disini Pilihan Yang Tepat Itu Adalah A Pada Klien Perangkat Sebesar 10 MBPS Di Suite 100 MBPS Oke Karena Disini Yang Diminta 10 Per 100 Jangan Salah Ini Juga Harus Diteliti Soalnya Yang Diminta Itu Berapa Dan Pilihannya Juga Harus Yang Tepat Ini Mungkin Kira Sudah Selanjutnya Ketika Lab Sekolah Anda Membutuhkan Jaringan 16 Unit Ya 16 Unit Komputer Dan Satu Server Sedangkan Sorry Mohon maaf Saya ulangi Sekali lagi Ketika Lab Sekolah Anda Membutuhkan Jaringan 16 Unit Komputer Dan Satu Server Dengan Topologi Star Maka Yang Akan Dibutuhkan Minimal Jadi Disini Teman Teman Bisa kita Lihat Disini Sudah Dikategorikan 16 Unit Komputer Dan Satu Server Berarti Secara Tidak Langsung Kita Sudah Memerlukan 17 Port 16 Tambah 1 17 Port Suite Dan 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 Berarti Berarti Yang Kita Butuhkan Suite Minimal Berapa Disini Ada 8 Ada 16 Ada 16 Ada 24 Dan 48 Oke Saya Menjawab D Teman Teman Sekalian Ya Satu Unit Suite Dengan Kapasitas 24 Port Dan Kabel UTP Cat 5 E Jadi Suite Ini Kan Yang Dibutuhkan Sudah 17 Kawan Kawan Jadi Disini Tidak Ada Yang 17 Gitu Kan Masing 8 16 Dan 24 Walaupun Disini 16 Port Tetapi Menggunakan 2 Unit Alangkah Baiknya Kita Pakai Yang 1 Unit Tapi Menggunakan 24 Port Teman Teman Oke Soal Selanjutnya Soal Selanjutnya Itu Mengenai Perangkat Wireless Ya Perangkat Wireless Router Tipe G Nah Ini Juga Tipe G Yang diminta Memiliki Data Rate Sebesar 54 Mbps Ya Kawan Kawan Sekalian Nah 54 Mbps Untuk Tipe G Ini Ya Teman Untuk Tipe G Setelah Itu Konfigurasi Routing Yang Dibangun Dalam Network Yang Hanya Mempunyai Beberapa Gateway Dan Umumnya Tidak Lebih Dari Dua Atau Tiga Yaitu Disini Untuk Konfigurasi Routing Yang Dibangun Dalam Network Yang Mempunyai Beberapa Gateway Dan Umumnya Tidak Lebih Dari Dua Atau Tiga Jatuh Ke Static Routing Ya Teman Teman Sekalian Pilihannya Static Routing Selanjutnya Soal Selanjutnya Direncanakan Computer Server Akan Memberikan Layanan Web Atau HTTP Server Menggunakan Aplikasi IES Atau Identifikasi Sistem Operasi Server Server Yang Sesuai Untuk Menjalankan Layanan Tersebut Nah Ini Untuk Menjalankan Layanan Server Menggunakan Aplikasi IES Ini Kita Wajib Menggunakan Sistem Operasi Windows Teman Teman Sekalian Menggunakan Di Sistem Operasi Windows Windows Sistem Operasi Windows Bisa Yang Windows 2008 2008 Windows 2003 Atau Windows 2000 Atau Juga Bisa Menggunakan Sistem Platform Ya Teman Teman Platform dot Net Nah Ini Dia Oke Jadi Bisa Menggunakan Sistem Operasi Windows Dan Juga Platform Dot Net Soal Selanjutnya Teman Teman Sekalian Pada Printer Injeksi Terdapat Warna CYMK Artinya Artinya Warna Apa Saja Ini Teman Teman Ini Jawabannya Yang A Biru Kuning Merah Dan Hitam Oke Soal Selanjutnya Untuk Melihat Indikasi Pada Konfigurasi IP Yang Terpasang Pada Komputer Seperti Di bawah Ini Nah Ini Kita Menganalisis Juga Teman Teman Menganalisis Dari Gambar Yang Sudah Diberikan IP Komputer Dan IP Routing Disini Bisa Kita Lihat Untuk IP Komputernya Itu Ada Di IP Versi 4 Adres Yaitu 10.97.9.4 Kita Lihat Jawaban Kita Berarti Disini Semuanya Diawali Dari 10.97.9.4 Lalu IP Modemnya Berapa IP Routing Modemnya IP Router Disini Untuk Melihat IP Routernya Ini Bisa Kita Lihat Dari IP Default Gateway Yaitu 10.97.0.1 Berarti Jawabannya E Lalu Soal Terakhir Peralatan Access Point Di Konfigurasi Default Dengan Peralatan Access Point Di Konfigurasi Default Artinya Ini Bagaimana Cara Mengembalikan Konfigurasi Default Bagaimana Cara Mengembalikan Ke Setting Awal Setting Default Di Peralatan Access Point Jadi Disini Ada Sebenarnya Di Pilihan A Dan B Ini Bisa Masuk Teman Teman Sekalian Bisa Termasuk Karena Di Pilihan A Ini Masuk Ke Browser IP Default Lalu Tekan Reset Lalu Di Reset Maksudnya Tetapi Sebenarnya Disini Kurang Komplet Teman Teman Karena Benar Masuk Ke IP Browser Terlebih Dahulu IP Default Lalu Sebelum Di Reset Kan Ada Langkah Lagi Prosesnya Lagi Namun Disini Tidak Saya Menjawab A Tetapi Saya Lebih Menjawab Kepilihan B Yaitu Tekan Reset Pada Akses Point Sampai Lampu Berkedip Dua Kali Secara Tidak Langsung Di Perangkat Akses Point Terdapat Tombol Reset Teman Teman Sekali Jadi Secara Langsung Kita Menggunakan Hard Reset Karena Menekan Tombol Reset Akses Point Sampai Lampu Berkedip Dua Kali Jadi Saya Memilih Jawaban Yang B Oke Jadi Selesai Untuk Pembahasan Soal Teori UKK Untuk Kompetensi TKJ Teman Teman Sekalian Semua Jika Dari Pembahasan Soal Ini Ada Yang Mungkin Jawaban Saya Keliru Mohon Dikoreksi Teman Teman Melalui Kolom Komentar Kolom Chat Sekian Pembahasan Soal Kali Ini Untuk Paket Satu Lanjut Di Paket Kedua Dan Paket Ketiganya Sekian Mudah Mudah Bermanfaat Untuk Video Kali Ini Bila Taufik Wa Lidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Terima kasih.